Kemelut di Majapahit Jelit 24. Sorak-sorai penonton membuat mereka berempat menoleh dan memandang ke tengah panggung. Pertempuran itu memang hebat dan seru. Baru sekarang Joko Handoko mendapat kenyataan bahwa lawannya tadi memang tinggi ilmunya, maka dia pun tidak merasa penasaran telah dikalahkan oleh si tinggi kurus. Dia tahu betapa saktinya Bromatmojo, namun pemuda dari puncak Bromo itu ternyata masih belum mampu mengalahkan lawannya. Memang Bromatmojo merasa penasaran sekali. Dia mengeluarkan ilmu-ilmu yang ampuh, sudah menerjang dengan menggunakan Aji Hasdobai Rowo, yaitu ilmu pukulannya yang amat kuat dan cepat. Namun, lawannya ternyata dapat mengimbangi serangannya, dapat mengelak, dan bahkan berani menangkis pukulan Hastonogo yang mengandung daya melumpuhkan dan mujijat itu. Ternyata ketika mereka berdua beradu lengan, keduanya terdorong mundur, tanda bahwa kekuatan tenaga sakti mereka berimbang. Hal ini membuat Bromatmojo menjadi penasaran dan marah, maka dia lalu mengeluarkan pekek melengking dan tubuhnya segera bergerak seperti seekor burung walet menyambar-nyambar. Demikian cepat gerakannya seolah-olah kedua kakinya tidak menginjak papan panggung lagi dan tubuhnya seperti berubah menjadi banyak, yang menyerang secara bertubi-tubi kepada si tinggi kurus dari segala jurusan. Barulah sekarang si tinggi kurus kelihatan terdesak. Para penonton bersorak-sorai, hampir semua orang menjagoi Bromatmojo. Akan tetapi si tinggi kurus itu memang tangguh sekali. Biarpun kini dia tidak memperoleh kesempatan untuk membalas karena kecepatan gerak tubuh Bromatmojo benar-benar amat hebat, namun belum juga Bromatmojo dapat memukulnya secara tepat sehingga dia masih dapat melindungi dirinya dan bahkan beberapa kali tangkisan yang dilakukan dengan pengerahan tenaga seperti membendung serangan berantai dari Bromatmojo. Bromatmojo tiba-tiba memekik keras dan dengan kecepatan luar biasa dia telah mengirim serangkaian pukulan sakti dengan kekuatan Hastonogo. Si tinggi kurus mengelak dan menangkis, namun dia kalah cepat dan pundaknya masih kena terdorong oleh tangan kiri Bromatmojo yang mengandung tenaga mujijat sehingga dia terhuyung ke belakang. Hanya terhuyung. Padahal tamparan Hastonogo itu dapat meremukan batu karang. Cukup harap kalian mundur Raden Turongo tiba-tiba melangkah maju dan melerai mereka. Dua orang itu sejenak berpandangan seperti dua ekor jago yang masih haos darah, akan tetapi Bromatmojo lalu tersenyum dan orang tinggi kurus. Itu makin merengut. Keduanya lalu kembali duduk di panggung itu, diiringi sorak-sorai penonton yang kegirangan karena jelas nampak oleh mereka tadi bahwa jagoan mereka Seng Arjuna telah menang, biarpun lawannya belum roboh. Karena para perwira yang bertugas mengumumkan bahwa sayembara telah bubar, maka mereka semua lalu bubaran. Banyak di antara mereka, laki-laki dan perempuan, tua muda, desakan ingin mendekati Seng Arjuna, akan tetapi para prajurit melarang mereka sehingga mereka hanya menonton dari jauh dan melamaikan tangan kepada Bromatmojo. Adipati Wirorojo mengundurkan diri memasuki istana dan lima orang muda yang dipilih itu, bersama Roro Kartiko yang diperkenankan pula menghadap bersama kakaknya, dipanggil masuk dan diantar oleh Raden Turongo. Ruangan itu luas dan bersih, dan Seng Adipati duduk dihadap oleh semua hulu balang dan para pembantunya. Aroyo Pranarojo duduk di sebelah kirinya, sedangkan Raden Kuda Anjampiani atau Raden Turongo lalu menghadap mendampingi lima orang peserta sayembara bersama Roro Kartiko. Di ruangan itu hadir pula para senopati yang merupakan kawan-kawan seperjuangan dari Seng Adipati, bekas-bekas jagoan Mojopahit yang telah mengungsi Kelumajang. Mereka ini antara lain adalah Tumenggung Pamandana yang usianya sudah 50 tahun lebih, Aroyo Semi yang masih muda dan kelihatan gagah perkasa, usianya paling banyak 35 tahun, Aroyo Jangkung dan Aroyo Teguh yang sedikit lebih tua, kemudian nampak pula Panji Samara dan Panji Wironagari. Mereka ini semua adalah orang-orang gagah perkasa yang sejak muda telah banyak membantu Mojopahit dan semenjak tewasnya Adipati Ronggolawe kemudian tewasnya Demang Lembu Sora lalu melarikan diri Kelumajang karena mereka tidak tahan lagi melihat betapa kekuasaan Putri Melayu makin kuat mencengkeram Seng Prabu sehingga merekalah yang berkuasa di Mojopahit. Mereka semua tadi ikut pula menyaksikan pertandingan sayembara dan kini mereka memandang orang-orang muda itu dengan penuh perhatian dan kekaguman. Setelah semua peserta yang lulus itu menghadap, dengan wajah berseri karena gembira memperoleh pembantu-pembantu muda demikian gagah perkasa, Seng Adipati lalu memandang kepada Bromat Mojo, peserta yang dianggapnya paling hebat. Eh, bocah bagus, engka sungguh mengagumkan hati semua orang. Siapakah Handika dan dari mana asalmu, orang muda yang ganteng? Bromat Mojo cepat menyembah dan dengan kedua pipi berubah merah dia lalu menjawab, suaranya halus namun penuh keriangan dan nyaring karena memang demikianlah watak darah ini, mohon paduka sudi mengampuni hamba. Sesungguhnya hamba bukanlah seorang pria, melainkan wanita. Jagat Dewa Batara Wanita Seng Adipati berseru kaget. Ah, wanita terdengar bisikan mereka yang hadir di situ dan semua metu menatap Bromat Mojo dengan penuh rasa selidik, dengan metu, terbelalak heran seolah-olah darah itu merupakan seorang manusia aneh dari bulan. Memang siapakah yang-yang menyangka bahwa pemuda yang demikian tinggi kepandayanya, yang keluar sebagai juara dalam sayang bara itu, hanyalah seorang wanita muda, seorang darah. Kini barulah mereka mengerti mengapa pemuda itu demikian tampannya, demikian memikatnya. Kiranya seorang wanita, seorang darah, yang cantik. Ampun kan hamba, Gusti Adipati. Nama Bromat Mojo adalah nama penyamaran hamba, karena hamba datang dari puncak Bromo. Nama hamba yang sesungguhnya adalah Sulastri, murid dari Eyang Empu Supamanderagi di puncak Bromo, ham, pantas, pantas, kiranya Andika murid kakang Empu Supamanderangi. Adipati Wirorojo mengangguk-angguk. Tentu saja dia mengenal empu yang sakti itu karena puterannya sendiri. Mendiang Adipati Ronggolawe adalah juga murid seng empu itu. Baiklah, Nini Sulastri, kami girang sekali mendengar bahwa Andika adalah murid gemblengan kakang Empu Supamanderangi. Penyamaranmu baik sekali sehingga Andika mampu mengelabui orang selumajang. Sekarang, katakanlah Nini, mengapa Andika sebagai seorang wanita muda bersusah payah menyamar sebagai pria, dan memasuki sayang bara yang kami adakan? Maaf, Gusti Adipati. Hamba menyamar agar mudah melakukan perjalanan dan hamba sengaja hendak menghambakan diri di sini kepada paduka karena hamba tahu bahwa paduka adalah ayah dari orang yang hamba junjung sebagai seorang guru hamba yang paling baik, yang telah meninggalkan benda ini kepada hamba. Beromad Mojo atau Sulastri mengeluarkan kalungnya yang tersembunyi di balik bajunya, yaitu kalung kundolo mirah pemberian Mendiang Adipati Ronggolawe. Kundolo mirah seruan ini keluar dari mulut seng Adipati dan dari mulut Radenturonggo. Duh jagat Dewa Batara. Kiranya Andika ada hubungan demikian erat dengan Mendiang Putraku Ronggolawe. Coba ceritakan kepada kami, Nini, bagaimana Andika bisa mendapatkan kundolo mirah itu, beberapa bulan sebelum terjadi perang antara Tuban dan Mojo Pahit, Seng Adipati Ronggolawe pernah menolong kakak hamba dan hamba dari gangguan orang-orang jahat. Karena kagum maka hamba minta menjadi murid beliau. Akan tetapi, pada waktu itu beliau sedang sibuk dengan urusan kerajaan, maka sebagai gantinya beliau memberikan kundolo mirah ini kepada hamba. Kemudian hamba menjadi murid Eyang Jemberwos, Ki Jemberwos, yang tewas pula membantu Demung Lembusora. Benar, Gusti. Karena Eyang Jemberwos terluka dan hendak membantu Paman Juru Demung dan Paman Gajah Biru yang ketika itu berada di pegunungan Pandan, hamba lalu disuruh pergi ke puncak Bromoar menghadap Eyang Empu Subpaman Derangi dan disanalah hamba digembleng dan menjadi murid Eyang Empu. Ahaha, sungguh beruntung sekali bagi kami mendapatkan bantuan seorang seperti Andika, Nini Sulastri. Lalu bagaimana asal mulanya maka Andika berada di Lumajang dan mengikuti sayembara? Hamba sedang menyelidiki hilangnya kolonadah, Gusti. Seng Adipati mengelus jenggotnya dan semua orang terkejut, saling pandang dan terdengarlah bisik-bisik halus. Seng Adipati lalu mengangkat tangan dan berkata, baiklah, kita akan bicarakan hal itu nanti setelah kami berkenalan dengan para peserta lainnya. Dengan kata-kata ini Seng Adipati hendak memberitahu bahwa urusan kolonadah tidak akan dibicarakan secara terbuka di persidangan itu dan Sulastri lalu menyembah dan menundukan muka tanda bahwa dia mengerti. Seng Adipati kini memandang kepada kakak adik kembar itu, memberi isyarat kepada mereka agar mendekat laju-maju. Murwendo dan Murwanti lalu maju sampai berjongkok dan Seng Adipati tertawa. Hahaha, biarpun engkau menggunakan pakaian pria pula, Nini, akan tetapi semua orang dapat mengetahui atau menduga bahwa Andika adalah seorang wanita, tidak seperti Nini Sulastri. Apalagi dalam pendaftaran, nama Andika berdua adalah Gendana dan Gendini, tanda bahwa Andika adalah kakak beradik kembar, laki-laki dan wanita. Sebenarnya siapakah Andika berdua dan datang dari mana? Tepat seperti dugaan paduka, Gusti, hamba berdua adalah kakak beradik kembar, nama hamba Murwenda dan adik hamba bernama Murwanti. Kami berdua adalah kakak beradik dari pantai selatan, dari keluarga nelayan yang ingin meluaskan pengetahuan. Maka ketika hamba mendengar bahwa di Lumajang diadakan sayembara, hamba ingin memasukinya, dan adik hamba ini tidak pernah mau ketinggalan selalu bersama hamba. Harap paduka maafkan kebodohan hamba berdua. Seng Adipati Girang melihat sikap kakak beradik ini penuh hormat dan sopan bagi anak-anak nelayan. Kepandayan kalian cukup baik dan kami merasa Girang mendapat bantuan Andika, Murwendo dan Murwanti. Pembagian tugas bagi Andika semua akan diatur kemudian. Seng Adipati lalu menyuruh maju pemuda tinggi kurus yang wajahnya muram dan mulutnya bersungut-sungut itu. Siapakah Andika? Kami lihat kepandayan Andika hebat, kiranya mengimbangi kesaktian ini sulastri. Pemuda tinggi kurus itu menyembah. Hamba bernama Harwojo dan hamba berguru kepada ayah hamba sendiri yang bertapa di lareng gunung Anjas Moro dan yang sekarang sudah meninggal dunia. Hamba tidak mempunyai tempat tinggal yang tetap merantau dan kebetulan hamba sampai di sini mendengar tentang sayembara, maka hamba memasukinya, Seng Adipati mengangguk-angguk. Baik, Harwojo. Melihat kepandayanmu, tentu Andika akan banyak berguna bagi lumajang. Mudah-mudahan saja Andika akan dapat melaksanakan tugas Andika dengan baik. Kini Seng Adipati memandang kepada Joko Handoko yang berlutut di dekat adiknya yang cantik, Roro Kartiko. Tentu saja tadi Seng Adipati juga melihat gerakan Roro Kartiko ketika darah itu meloncat seperti seekor kijang ke atas panggung, dan dambiam Seng Adipati kagum sekali. Dan Andika siapakah, orang muda? Dan Nini Dewi itu apakah benar adik Andika? Sungguh mengherankan, sayembara ini sekaligus menarik datangnya tiga orang wanita Sri Kandi, hahaha Seng Adipati tertawa karena gembira hatinya. Hamba bernama Joko Handoko dan adik hamba ini bernama Roro Kartiko. Sebelum hamba memperkenalkan keluarga hamba, hamba mohon sedilah kiranya Gusti Adipati mengampuni hamba. Adipati Wirorejo mengerutkan alisnya dan memandang dua orang kakak beradik itu dengan penuh perhatian. Hem, apa sebabnya Andika datang-datang minta pengampunan? Tentu saja kalau ada sesuatu akan kami pertimbangkan dengan seadilnya, dan tidak mungkin kami menolak atau memberi pengampunan sebelum mendengar persoalannya. Ceritakanlah, Joko Handoko, siapakah keluargamu dan apa artinya sikapmu ini? Hamba berdua datang dari Tuban dan ayah hamba, mendiang ayah hamba Progodik Doyo, terdengar seruan-seruan kaget di ruangan itu dan Seng Adipati juga terkejut, memandang pemuda itu dengan metu, tajam penuh selidik. Progodik Doyo Bupati Tuban tanyanya menegas dan ketika Joko Handoko mengangguk, Adipati itu mengerutkan alisnya. Tentu saja dia sudah mengenal baik siapa itu Progodik Doyo dan mendiangki ageng palandungan sudah banyak bercerita tentang sepak terjang Progodik Doyo yang menjadi kaki tangan resi Mahapati. Hem, Joko Handoko, apa sebabnya Andika datang ke Lumajang dan memasuki sayembara? Hayo ceritakan yang jelas karena mendengar bahwa Andika berdua adalah putra dan putri Progodik Doyo, sungguh mengherankan hati kami mengapa Andika bisa berada di sini di dalam suara Seng Adipati terkandung keraguan dan kecurigaan. Joko Handoko dan Roro Kartiko menunduk, muka mereka sebentar merah dan sebentar pucat. Setelah apa yang terjadi dengan ayah hamba di Mojopahit, akhirnya Joko Handoko berkata sambil menunduk, hamba dan adik hamba mengajak ibu hamba berdua untuk lari dari Tuban, dan hamba berdua ingin menghambakan diri di Lumajang untuk menentang kelaliman sebagai penebusan dosa orang tua hamba. Adipati Wiro Rejo mengelus jenggotnya. Tentu saja hatinya meragu. Progodik Doyo terkenal sebagai seorang yang berwatak jahat, dan biarpun kini putra dan putrinya kelihatan baik-baik, akan tetapi siapa berani tanggung apakah kedatangan mereka ini membawa hati yang jujur? Selagi dia ragu-ragu, tiba-tiba Bromat Mojo atau Sulastri menyembah dan berkata, maaf, Gusti Adipati. Untuk kakang Mas Joko Handoko dan dia jeng Roro Kartiko, hambalah yang sanggup menanggung mereka. Telah lama hamba mengenal mereka, dan biarpun mereka adalah putra dan putri mendiang Progodik Doyo, namun mereka berdua orang-orang gagah perkasa dan budiman yang dapat dipercaya penuh. Mereka adalah pemimpin-pemimpin dari perkumpulan seriti kencana yang menggegerkan tuban karena sepak terjang mereka menentang para pembesar lalim dan membela rakyat yang tertindas, bahkan mereka tidak segan-segan untuk menentang kelaliman ayah mereka sendiri. Hamba kira, kelaliman Progodik Doyo tidak boleh ditimpakan kepada mereka, Gusti, dengan singkat namun padat Sulastri menceritakan sepak terjangka kakak beradik itu, betapa mereka berdua itu bersama. Dia malah telah membasmi kakek Durga Kelana, dan betapa jauh bedanya antara dua orang muda itu dengan ayah mereka yang sesat. Dengan penuh harapan mereka berdua membawa ibunda mereka ke Lumajang dan memasuki sayembara dengan niat menebus dosa-dosa ayah mereka, hal itu tentu saja mereka lakukan karena mereka telah mendengar akan kebijaksanaan paduka sebagai adipati di Lumajang. Sulastri menutup ceritanya dan Seng Adipati mengangguk-angguk. Nini Sulastri, Andika sungguh merupakan seorang wanita muda yang seperti Sri Kandi, selain Sakti Mandraguna juga amat setia terhadap kawan. Senangkanlah hati kalian, wahai orang-orang muda belia, karena tanpa pembelahan Nini Sulastri tadi, kami tentu saja dengan hati dan tangan terbuka suka menerima janda progodik doyo beserta kedua putera-puterinya di Lumajang. Dengan hati terharu Joko Handoko dan Roro Kartiko mengaturkan terima kasih dengan sembelah mereka, dan mereka menceritakan pula kepada Seng Adipati bahwa tujuh orang anggota Seriti Kencana, yang merupakan wanita-wanita terlatih, juga ikut bersama mereka ke Lumajang dan mereka pun menyiapkan diri untuk mengabdi dan membantu Lumajang apabila diperlukan. Hal ini menggirangkan hati Seng Adipati Wiro Rojo. Tak lama kemudian persidangan dibubarkan dan keenam orang muda itu ditahan di situ karena Seng Adipati bersama Aroyo Prana Rojo masih ingin bicara dengan mereka, ditemani Raden Turongo. Joko Handoko diberi sebuah rumah untuk ibunya dan para anggota Seriti Kencana, rumah yang cukup baik dan berada di dekat istana, sebuah di antara rumah-rumah para punggawa yang dipercaya. Kemudian mereka semua diberi tugas. Sulastri diangkat menjadi kepala pengawal dalam istana, Roro Kartiko sebagai pengawal bagian kaputren, Joko Handoko sebagai pengawal pribadi Seng Adipati, sedangkan Harwojo dibantu. Oleh Murwendo dan Murwanti menjadi perwira-perwira pengawal bagian luar istana. Pembagian tugas ini saja sudah membayangkan bahwa Seng Adipati telah menaruh kepercayaan sepenuhnya kepada Sulastri dan bahwa kepercayaannya terhadap putra-putri Progodik Doyo juga diperkuat oleh jaminan Sulastri. Dan memang sesungguhnya demikianlah. Seng Adipati masih meragukan Harwojo dan kakak beradik kembar yang belum diketahui benar riwayat asal-usulnya itu. Sebaliknya Sulastri, Joko Handoko dan adiknya merupakan orang-orang yang sudah jelas riwayatnya dan latar belakangnya, apalagi Sulastri yang mengaku guru kepada mendiang Adipati Ronggolawe. Demikianlah, mulai hari itu, orang-orang muda yang perkasa itu mulai dengan tugas mereka masing-masing, dan Sulastri menjadi buah bibir semua penghuni kadipatan ketika mereka mendengar bahwa pemuda tampan seperti Arjuna itu ternyata adalah seorang darah perkasa. Tak terhitung banyaknya hati perawan lumajang yang menjadi ternyuh dan kecewa, sebaliknya banyak hati kaum muda yang bangkit penuh kekaguman terhadap darah yang bernama Sulastri dan yang kini menjadi pengawal dalam istana Seng Adipati itu. Berak meja di depannya pecah oleh tamparan tangan Resi Mahapati. Mukanya menjadi merah, keruh dan metanya jalang, giginya berkerot menahan kemarahan. Celaka, Kakang Resi Harimurti Peraturan Andika sungguh menambah kebingungan hatiku. Kenapa kita begini sial gerutunya sambil memandang kepada Resi Harimurti yang duduk di depannya, sedangkan Lestari cepat menghampiri dan merangkul pundaknya, menghiburnya. Kakang Mas, sabarlah. Kemarahan hanya akan mengeruhkan hati dan pikiran, sebaliknya ketenangan akan memungkinkan kita berpikir dengan baik dan mencari jalan keluar dari segala kesukaran. Jalan keluar yang mana Resi Mahapati menghardik, tak sabar. Sebulan yang lalu aku dipanggil menghadap oleh Gusti Ratusri Idreswari dan di situ, bersama Gusti Pangeran Patikolo Gemet, aku ditegur, dicaci maki, karena sampai sekarang aku belum bisa mendapatkan keris pusaka kolonadah yang mereka inginkan. Terpaksa aku mohon beliau bersabar dan aku mohon waktu tiga bulan. Sekarang, sebulan telah lewat dan kini datanglah Resi Harimurti menceritakan bahwa kolonadah terampas orang-orang Lumajang. Siapa tidak menjadi bingung? Adimas Resi Mahapati, harapankah maafkan saya. Sebetulnya saya sudah berhasil membunuh Kia Geng Palandongan dan merampas keris pusaka, akan tetapi siapa kira saya telah dipermainkan dan keris pusaka itu mereka rampas secara curang. Kalau mereka tidak menggunakan tipu daya, tidak mungkin keris pusaka itu dapat mereka rampas. Selain itu, saya masih ragu-ragu apakah benar dua orang itu adalah orang-orang Lumajang dan hal ini harus kita selidiki lebih dulu. Betapapun juga, saya akan menyelidiki dan demi para dewa, saya pasti akan merampas kembali pusaka itu kata Resi Harimurti dengan marah dan ia memang masih mendongkol sekali kalau mengingat akan peristiwa itu. Akan tetapi, baik yang merampas itu orang Lumajang atau bukan, waktunya sudah mendesak sekali, Kakang Resi Harimurti. Tinggal dua bulan lagi dan kalau sampai tiba waktunya aku belum dapat menyerahkan pusaka itu kepada Gusti Ratu, hem, entah apa yang akan terjadi dengan diriku. Tentu kepercayaan beliau kepadaku akan berkurang atau bahkan akan lenyap, Harimurti mengerutkan alisnya. Saya berani menanggung bahwa kelakris itu pasti akan dapat saya temukan, akan tetapi kalau waktunya ditentukan, dua bulan lagi, hem, mana mungkin saya berani menjamin? Bagaimana? Kalau belum berhasil? Ahaha, janjimu terhadap Gusti Ratu itu sungguh berat, Adimas Resi Mahapati. HMM, sudah kujanjikan kepada beliau dan sudah bertahun-tahun aku mencari tanpa hasil. Pusaka itu lenyap di telan bumi setelah secara tak terduga-duga terdengar berita bahwa pusaka itu terjatuh ke tangan Kia Geng Palandongan dan Andika mengejarnya, Andika berhasil merampasnya akan tetapi, ternyata hilang kembali. Pendeknya, bagaimanapun juga, dalam waktu sebulan-dua bulan ini, kolonada harus sudah berada di tanganku. Lestari, panggil adikmu Tejo ke sini Resi Mahapati yang sedang bingung dan marah itu kini bahkan bersikap kasar kepada selirnya yang tercinta sehingga Lestari menjadi kaget dan cepat-cepat wanita itu pergi sendiri untuk mencari adiknya, tidak menyuruh pelayan. Setelah Lestari pergi, Resi Mahapati berkata kepada Harimurti, Kakang Resi Harimurti. Amat penting sekali agar sebelum dua bulan pusaka itu dapat kuserahkan kepada Gusti Raptusri Indreswari dan Pangeran Kologemet karena kalau sampai gagal, tentu aku akan kehilangan kepercayaan beliau. Padahal, hanya melalui beliau sajalah maka cita-cita kita akan tercapai. Sesi Harimurti hanya mengangguk-angguk dan dia merasa makin menyesal mengapa dia sampai dapat tertipu oleh dua orang itu yang dia tahu kini tentu sengaja memergunakan perawan dusun itu untuk membuat dia lengah. Dia kini hanya dapat menyesal dan mendongkol, mengepal tinju dan memaki-maki di dalam hatinya. Adimas Sutejo, kata Resi Mahapati setelah pemuda itu muncul bersama kakaknya. Kini tiba saatnya bagi Adimas untuk membuktikan Dharma Baktimu kepada Mojopahit. Gusti Pangeran Pati telah memerintahkan kepadaku untuk mendapatkan keris pusaka kolonadah dan memberi waktu kepadaku selama dua bulan. Saja. Padahal, menurut penuturan kakak Resi Harimurti, keris pusaka itu kini berada di tangan orang-orang Lumajang, Sutejo mengerling ke arah Resi Harimurti. Tentu saja di dalam hatinya dia merasa tidak senang kepada Resi Harimurti ini, akan tetapi karena ternyata bahwa Resi ini membantu kakak iparnya, Resi Mahapati yang merupakan seorang penggawa setia dari Mojopahit, maka dia harus menanam rasa tidak sukanya itu. Bukankah kabarnya keris itu berada di tangan Ki Ageng Palandungan? Tanya Sutejo dengan sikap tenang. Memang benar, dan aku telah merempas pusaka itu dari tangannya, kini Resi Harimurti yang menjawab. Ketika mendengar bahwa keris itu terampas olehnya dari tangan empu singkir, aku lalu melakukan pengejaran dan akhirnya perhitunganku tepat, dia mengambil jalan selatan dan di pegunungan kidul aku berhasil menyusulnya. Kami bertempur dan aku berhasil merobohkannya dan merampas keris kolonada. Akan tetapi musuh dua orang yang tidak ku kenal, akan tetapi ku yakin mereka tentulah orang-orang lumajang, dan dengan menggunakan tipu daya curang mereka berdua akhirnya dapat merampas pusaka itu dari tanganku. Hem, bagaimana mungkin mereka dapat merampas pusaka itu dari tangan seorang sakti seperti Andika Sutejo bertanya dengan pandang mata penuh selidik. Wajah Harimurti menjadi merah. Aku, tertidur di dalam hutan saking lelahku, dan di dalam tidur itulah aku kehilangan keris pusaka itu. Mereka mencurinya dan aku melakukan pengejaran. Tentu keris pusaka itu dapat ku rampas kembali kalau mereka tidak melakukan tipu musliat curang. Mereka melemparkan keris itu dan tentu saja aku tidak mengejar lagi melainkan mencari keris yang dilemparkan ke dalam jurang. Ketika itu aku mendapatkan keris itu, ternyata keris itu adalah keris palsu, bukan kolonadah dan ketika aku naik dari jurang, mereka telah lenyap. Jelas bahwa mereka itu tentulah orang-orang lumajang. Siapa lagi kalau bukan orang-orang lumajang yang tahu tentang pusaka kolonadah? Karena itu, Adimas Sutejo, waktunya sudah hamat mendesak, Gusti Pangeran hanya memberi waktu dua bulan, maka ku harap Adimas dapat membuktikan Dharma Baktimu terhadap Mojo Pahit dan membantu kakak iparmu dari tugas berat ini. Kau bersama Kak Kang Resihari Murti pergilah ke Lumajang untuk menyelidiki dan merampas kembali pusaka itu. Adimas Sutejo. Sutejo mengerutkan alisnya yang tebal, lalu menghela nafas dan menjawab, dengan senang hati saya akan menempuh bahaya demi membela dan berbakti kepada Mojo Pahit, saya kira tidaklah mungkin untuk bisa menemukan keris pusaka itu di Lumajang dalam waktu sesingkat itu. Pertama, dua orang yang merampas keris dari tangan paman resihari Murti itu belum dikenal siapa orangnya. Kedua, andai kata benar mereka itu orang-orang Lumajang, bagaimana mungkin mencari sebatang keris di antara penduduk Lumajang yang tentu puluhan ribu rumah banyaknya. Ketiga, andai kata keris itu terjatuh ke tangan Seng Adipati di Lumajang, saya kira lebih sukar lagi karena di sana terdapat banyak orang sakti. Mana mungkin kami berdua akan dapat mencuri atau merampas yang tentu dijaga dengan kuat oleh orang-orang sakti. Bukan saya berkeberatan untuk menempuh bahaya, akan tetapi kita harus memperbandingkan kemungkinan dan hasil-hasilnya yang dapat dicapai. Bukankah kalau dalam waktu dua bulan kami belum berhasil, berarti gagal usaha kita ini, Kakang Mas Resi-Resi Mahapati mengerutkan alisnya dan memegangi jenggotnya, mengangguk-angguk dan menarik napas panjang. Aku mengerti, Adi Mas. Akan tetapi jalan apalagi yang dapat ku tempuh? Karena sudah kehadisan akal maka aku minta bantuanmu, Adi Mas Sutejo. Kalau memang itu jalan satu-satunya, tentu saja saya akan berangkat, Kakang Mas. Akan tetapi saya tidak berani menjamin akan berhasil. Dalam waktu dua bulan, tiap tiba Lestari berkata nyaring, mengapa harus menempuh jalan yang sukari yang sedikit sekali kemungkinannya berhasil kalau ada jalan yang jauh lebih mudah dan lebih baik daripada itu? Mereka bertiga memandang kepada wanita cantik itu dan wajah Resi Mahapati berserip penuh harapan. Dia jeng Lestari, istriku yang jelita, lekas katakanlah kepadamulah aku mengantungkan harapanku, lekas katakan, jalan apakah yang lebih mudah itu? Lestari tersenyum penuh kebanggaan. Akan tetapi di depan adiknya dan Resi Harimurti, dia merendah dan berkata, sebetulnya sederhana saja dan baru terpikir olehku ketika kau mendengar cerita Sang Resi Harimurti tadi. Kalau dia dapat tertipu dengan keris palsu, mengapa kita tidak menggunakan itu untuk menyenangkan Gusti Ratu dan Gusti Pangeran Pati keris palsu Sutejo berseru? Resi Mahapati mengerutkan alisnya, penuh kekecewaan. Ah, mana mungkin hal itu dilakukan? Kakang Resi Harimurti sendiri telah mendapatkan keris palsu itu segera mengenalnya, apalagi Gusti Ratu dan Gusti Pangeran. Kalau mereka itu tahu bahwa yang kuserahkan adalah keris palsu, tentu tidak akan lama kepala ini tinggal di leherku, memang tidak mungkin dilakukan hal itu, kata pula Resi Harimurti. Keris pusaka kolonadah tidak bisa sembarangan saja dipalsukan. Gusti Ratu dan terutama Gusti Pangeran Pati tentu akan mengenalnya, dan pula, berdosa sekali untuk mengelabui Gusti Ratu dan Gusti Pangeran. Sutejo berkata karena dia sama sekali tidak merasa setuju dengan usul mbak kayunya, kakak perempuannya, itu. Melihat tiga orang laki-laki itu semua menyatakan tidak setuju, Lestari tidak menjadi kecil hati, sebaliknya dia malah tersenyum lebar, manis sekali, sepasang matanya yang mengandung kecerdikan itu bersinar-sinar. Tentu saja aku akan bodoh sekali kalau menganjurkan pemalsuan begitu saja. Akan tetapi yang kemaksudkan bukan sembarangan pemalsuan, bahkan tidak boleh disebut pemalsuan kalau yang membuat keris kedua yang serupa segala galanya dengan kolonadah itu adalah pencipta kolonadah sendiri. Apa maksudmu, mbak kayu Sutejo berseru kaget. Bukankah kolonadah itu kabarnya dibuat oleh pempusuk paman derangi yang bertapa di puncak gunung Romo? Nah, daripada susah payah mencari kolonadah yang belum diketahui dengan pasti berada di mana, bukankah jauh lebih mudah mendatangi pempusuk paman derangi untuk dibuatkan sebuah keris yang serupa benar dengan kolonadah dan menyerahkan keris itu kepada Gusti Ratu? Ah, 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 engkau memang hebat. Engkau istri yang cantik dan bijaksana, sungguh, ah, 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 mengapa aku begitu bodoh dan tidak terpikirkan olahku hal ini sebelumnya? Aduh, terima kasih diajeng Lestari, terima kasih. Bagaimana mungkin akan menipu Gusti Ratu Pangeran? Resi Harimurti melotot akan tetapi resi Mahapati mengedipkan matanya kepadanya, lalu berkata kepada Sutejo, Hahaha, Adimas Sutejo. Tidak mengherankan kalau Andika beranggapan demikian karena Andika masih muda, berdarah panas dan belum pandai menggunakan akal yang halus. Tentu saja kami pun tidak setuju untuk menipu Gusti Ratu, bahkan kami akan menghalangi siapa saja yang akan menipu beliau dengan keris di tangan. Akan tetapi kita sama sekali tidak akan menipu beliau, Adimas. Renungkan baik-baik. Beliau minta waktu hanya dua bulan dan kalau samai dua bulan aku belum dapat menyerahkan kolonadah, tentu beliau akan merasa berduka sekali dan marah kepadaku. Maka, penyerahan keris buatan empu supamanderangi juga yang mirip dengan kolonadah, sama sekali bukan untuk menipu, melainkan untuk meredakan kedukaan dan kemarahan beliau. Tentu saja kita masih akan terus berusaha mencari kolonadah yang asli, dan kalau pusaka itu sudah terdapat oleh kita, tinggal menukarkannya saja, bukan? Andika Sutejo yang baik, kalau engkau tidak setuju dengan akal itu, apakah hengku lebih suka melihat kakak iparmu menerima kemarahan Gusti Ratu dan menerima hukuman kata lestari kepada adiknya? Sutejo menarik napas panjang dan dia memang dapat melihat kebenaran semua ini, akan tetapi hatinya masih merasa berat. Kalau memang demikian yang andika sekalian anggap baik, terserah, akan tetapi berat bagi saya ikut pergi ke puncak Bromo. Empu supamanderangi adalah guru dari sahabatku yang baik, yaitu Bromat Mojo. Mana bisa aku ikut membujuknya membuat kolonadah palsu? Bagaimana kalau beliau menolak? Aku tidak mungkin harus memaksanya, kembali resi Mahapati berkedik kepada alestari dan resi Harimurti, lalu menyentuh pundak pemuda itu dan berkata dengan ramah, Adimas Sutejo, jangan salah mengerti. Tidak ada paksaan dalam hal ini. Kalau empu supamanderangi benar. Seorang pertapa yang suci, seorang yang setia, tentu dia tidak akan menolak permintaan kita, demi untuk kebaikan Mojo pahit. Dan pula, ada satu hal yang amat penting mengenai diri sahabatmu yang bernama Bromat Mojo itu, Adimas, dan aku yakin andika belum mengetahuinya, seketika Sutejo timbul gairahnya dan dengan penuh semangat dia memandang kakak iparnya itu dan bertanya, ada apa dengan dia? Apa yang terjadi dengan dia? Baru saja ada pelaporan dari anak buah kakang gagaksona bahwa sahabatmu itu telah melindungi istri progodik doyo dan anak-anaknya yang melarikan diri ke Lumajang. Sahabatmu itu malah telah membunuh kakang gagaksona dan keuang curing serta banyak prajurit dan kini dia dan keluarga progodik doyo tentu telah berada di Lumajang. Akan tetapi berita ini tidak mengejutkan hati Sutejo. Hem, saya kira hal itu tidak aneh. Adi Bromo tentu saja membela mereka karena kedua orang anak dari progodik doyo itu adalah orang-orang yang baik, tapi mereka adalah anak-anak yang telah berdosa, Adimas Sutejo kata Resi Mahapati. Mereka pun harus dihukum. Saya tidak setuju dengan hukum itu, kakang Mas Resi. Yang bersalah boleh dihukum, akan tetapi keluarganya yang tidak bersalah, tidak semestinya menerima hukuman pula, Resi Mahapati menarik napas panjang. Mungkin Andika benar, akan tetapi tidak sayangkah Andika melihat sahabat baik Andika itu menyeberang ke Lumajang dan membantu pihak pemberontak? Tidak sayangkah hati Andika melihat dia menentang Mojo Pahit sebagai seorang pemberontak dan pengkhianat? Memang sayang sekali, akan tetapi apa dayaku, dia berhati keras, kata Sutejo dengan suara menyesal. Nah, sayang sekali, bukan? Memang sayang kalau seorang seperti dia, murid empu supamanderangi, kini membantu pemberontak. Apalagi karena dia itu seorang wanita, seorang darah remaja. Sutejo terkejut dan memandang kepada Resi Mahapati dengan metla, terbuka lebar. Apa maksud Andika? Resi Mahapati tersenyum. Hanya seorang pemuda seperti Andika yang masih pulos, jujur dan belum berpengalaman saja yang mudah dikelabui, Adimas. Akan tetapi banyak orang-orang yang berpengalaman ketika bertemu dengan sahabatmu itu segera mengetahui bahwa dia sebenarnya adalah seorang darah remaja yang menyamar sebagai seorang pemuda. Ah, tidak mungkin. Biarpun dia amat tampan, akan tetapi, ah, kalau dia pria, tentu dia tidak akan bohong kepadaku. Dan dia, ah, tidak mungkin Sutejo tidak melanjutkan kata-katanya yang hendak menceritakan betapa Bromat Mojo telah memperlihatkan kejantanannya dengan sikapnya yang metuk keranjang dan suka menggoda wanita. Siapa yang lebih tahu kalau bukan gurunya, Adimas? Mengapa Andika tidak sekalian menanyakan hal itu kepada gurunya, Empu Supamandrangi? Dan kalau Empu itu mendengar bahwa Andika sahabat baik dari muridnya, tentu dia akan suka membuatkan keris itu demi kepentingan Mojo pahit. Sutejo menjadi bimbang dan akhirnya, setelah dibujuk-bujuk oleh Resi Mahapati dan Lestari, dia pun menyerah dan pada keesokan harinya, berangkatlah Resi Hari Murti bersama Sutejo menuju ke timur, ke Gunung Romo. Dia terdesak oleh bujukan Resi Mahapati bahwa semua yang dilakukannya itu adalah demi kepentingan Mojo pahit, demi perjuangan. Tidaklah mengherankan kalau Sutejo dapat terbujuk. Betapa semenjak sejarah berkembang sehingga kini, kita selalu tertipu dengan kata-kata indah yang berupa slogan kosong, yaitu perjuangan. Di setiap penjuru dunia di mana terjadi perang, baik perang melawan bangsa lain, perang saudara, perang agama, atau perang antarsuku, selalu terdengar slogan kosong yang berbunyi idah itu berdengung, perjuangan. Dan betapa kita semua, tua muda, terpelajar maupun buta huruf, seperti mabok kepayang oleh keindahan kata-kata ini, meninggalkan rumah, meninggalkan sawah, meninggalkan pekerjaan, untuk membunuh atau dibunuh yang dinamakan orang, perjuangan. Berjuang demi kerajaan. Berjuang demi bangsa, demi negara, demi agama, dan sebagainya lagi. Berjuang demi rakyat. Demikianlah yang didengung-dengungkan oleh para pemimpin. Benarkah semua itu? Benarkah perjuangan, perang bunuh-membunuh, semua itu dilakukan demi bangsa, demi agama, demi rakyat? Kalau kita mau meneliti jalannya sejarah, maka siapa saja yang mau membuka matu melihat kenyataan akan dapat melihat bahwa sesungguhnya tidak demikianlah kenyataannya. Kata-kata perjuangan demi ini dan itu yang didengung-dengungkan oleh para pemimpin itu pada hakikatnya adalah demi kepentingan mereka itu, kepentingan para pemimpin itu sendiri, atau juga demi politik pemerintah yang pada hakikatnya juga terdiri dari kelompok pemimpin pula. Sudah sejak sejarah berkembang terbukti nyata bahwa setiap peperangan yang didengung-dengungkan sebagai perjuangan itu, hasilnya selalu sama. Kalau kalah, para pemimpin itu jatuh dan menyeret rakyat yang menjadi korban perang dan korban pihak yang kalah. Kalau menang, para pemimpin itulah yang terangkat setinggi langit dan memperoleh kemuliaan. Rakyat yang tadinya menjadi alat untuk meraih kemuliaan itu dengan dalih perjuangan, cukup mendapatkan kepiuran hadiah, seperti segenggam beras diseberkan untuk ayam-ayam bodoh, sesudah itu, sudahlah. Rakyat pula yang menjadi korban perang, baik kalah maupun menang, dengan korban nyawa anggota keluarga, harta benda dan kadang-kadang kehormatan. Akan tetapi mengapa kita, rakyat, begitu bodoh dan seperti dapat dilihat dalam sejarah, perang yang diselimuti kata-kata perjuangan itu berulang terus? Mengapa? Begitu bodohkah rakyat di dunia ini dipermainkan oleh sekelompok orang-orang yang dinamakan pemimpin, yang tidak lain hanya berambisi besar, yang mengejar kesenangan diri pribadi melalui kedudukan, kekuasaan, harta benda, atau nama besar belaka? Yang demi pengejaran semua itu, tidak segan-segan menyeret rakyat ke dalam api peperangan? Kalau kita mau mengenal diri sendiri, akan nampaklah bahwa hal ini adalah karena kita merasa diri sendiri kosong, hampa, tidak berarti. Oleh karena itu kita mencari sesuatu yang lebih berarti, yang akan dapat mengangkat diri pribadi kita ke tempat yang lebih berarti, melalui partai, melalui perkumpulan, melalui negara, melalui bangsa, melalui agama. Dan untuk meraih nilai yang lebih tinggi ini maka kita mengesampingkan diri pribadi sendiri, kita menyemakan diri dengan bangsa, negara, dan sebagainya. Dan di dalam semua itu terdapat kesenangan. Inilah sebabnya. Kalau begitu, agaknya tidak akan pernah mungkin ada perdemaian di dunia ini. Tidak mungkin perang berakhir. Kapan kah dunia ini akan menjadi tempat yang aman damai tanpa perang untuk seluruh manusia, di mana selain tidak ada perang juga tidak ada permusuhan, dan manusia hanya mementingkan kesejahteraan seluruh manusia di dunia yang merata dan tidak ada lagi kelaparan dan penindasan. Agaknya kalau sudah tidak ada pemimpin-pemimpin yang mementingkan diri pribadi, sudah tidak ada orang perorangan, atau kelompok yang mengejar-ngejar kekuasaan melalui kedudukan, harta, kepandaian dan lain-lain, Kalau sudah tidak ada perpecahan-perpecahan yang melenyapkan nilai manusia, kalau yang menjadi faktor utama dan terpenting adalah manusia, bukan agama, bukan politik, bukan negara, bukan bangsa, bukan kedudukan atau harta, kepandaian atau kekuasaan, barulah mungkin bicara tentang perdamaian. Selama nilai manusia sendiri tenggelam, teruruk oleh perpecahan-perpecahan yang lebih dipentingkan seperti agama, politik, bangsa, dan sebagainya itu, sudah tentu saja akan selalu timbul pertentangan, permusuhan, iri hati, kebencian, yang kesemuanya terkumpul lalu meletus menjadi perang. Dan itu tentu saja berlaku untuk seluruh manusia di dunia, karena kalau sudah benar-benar manusia yang menjadi faktor utama, maka sebutan bangsa dan lain-lain itu tidak ada pengaruhnya lagi bagi kehidupan. Dua orang cantrik itu terheran-heran melihat Seng Empu bangun dan duduk dengan metu masih terpejam, kemudian berkata perlahan, Cantrik, apakah kalian berdua masih ingat kepada muridku Sulastri dua orang cantrik itu saling pandang? Tentu saja mereka ingat, karena gadis lincah murid pertapa ini selama empat tahun berada di situ dan mereka berdua adalah penghuni dusun di Lareng Bromo dan sudah mengenal darah itu. Mereka baru saja menjadi cantrik melayani Empu Supamanderangi, semenjak kepergian Sulastri dari situ. Hamba ingat, Seng Empu jawab seorang di antara mereka. Kalau begitu ingat baik-baik, jika ada terjadi sesuatu kelak di pertapaan ini, kalian pergi carilah Sulastri, kemana hamba harus mencarinya ke Mojopahit, Tuban, atau Lumajang. Setelah berkata demikian, Empu Supamanderangi merebahkan diri kembali dan tidur pulas, seolah-olah dia tadi hanya mimpi saja. Dua orang cantrik itu saling pandang dan merasa heran. Sudah tiga pekan Seng Empu menderita sakit. Tadi mereka sedang bekerja di ladang ketika mereka seperti mendengar suara Empu Supamanderangi memanggil mereka. Bergegas mereka memasuki kamar Seng E Empu hanya untuk mendapatkan kakek itu tidur nyenyak. Dan tiba-tiba kakek itu bangun duduk dengan matah, terpejam dan mengatakan pesan itu kepada mereka. Memang terjadi perubahan di pondok pertapaan Empu Supamanderangi semenjak Sulastri meninggalkannya. Dahulu, kakek ini sudah biasa hidup menyendiri. Akan tetapi semenjak Sulastri menjadi muridnya dan adanya gadis itu merupakan cahaya cerah dalam kehidupannya, lalu gadis itu pergi turun gunung, Empu Supamanderangi seringkali merasa kesepian. Pula, dia merasa bahwa usianya sudah hamat tua, hidup tentu tidak akan lama lagi dan daripada dia membawa semua pengertiannya itu lenyap bersama kematiannya lebih baik dia tinggal-tinggalkan kepada orang lain agar dapat damalkan. Oleh karena itu, dia lalu mengambil dua orang cantrik dari penghuni dusun yang berada di lareng gunung dan mereka ini selain menjadi cantrik yang mempelajari soal-soal kebatinan, juga bertugas melayaninya. Beberapa hari kemudian setelah pagi hari itu Seng Pendeta meninggalkan seperti orang mimpi, keadaan kesehatan Empu Supamanderangi berangsur sembuh dan biarpun tubuhnya. Masih lemah, namun dia sudah dapat turun dari pembaringan dan berjalan-jalan. Pesan itu tidak lagi disinggung-singgung, dan sudah hampir terlupa oleh dua orang cantrik itu yang menganggap bahwa mungkin Seng Pendeta itu hanya bermimpi. Akan tetapi pada suatu senja, muncullah dua orang tamu di depan pondok Seng Pertapa. Ketika dua orang cantrik itu mendengar bahwa mereka datang dari Mojopahit, dari kota raja dan hendak bertemu dengan Seng Empu, bergegas mereka melaporkan kedatangan dua orang tamu itu kepada Empu Supamanderangi. Kakek ini cepat membereskan pakaiannya dan keluar dari dalam kamar, menyambut dua orang yang mengaku datang dari Mojopahit itu. Ketika melihat bahwa yang datang adalah seorang kakek berpakaian resi dan seorang pemuda yang amat gagah perkasa, dia cepat menyambut dengan hormat, mempersilahkan mereka duduk di ruang tamu dan menyuruh cantrik mengambil minuman. Sungguh merupakan kehormatan besar bagi saya menerima kunjungan tamu-tamu yang terhormat. Akan tetapi juga merupakan hal yang mengejutkan dan mengherankan karena tempat yang sunyi ini jarang sekali didatangi tamu. Empu Supamanderangi berkata sambil menatap tajam wajah pemuda itu setelah mengerling kepada kakek berpakaian resi. Siapakah Handika berdua, dari mana dan ada keperluan apakah datang berkunjung ke pertapaan yang sunyi ini? Resi itu tersenyum lebar dan menjawab, Harapankah maafkan kalau kedatangan kami mengganggu. Saya adalah resi Harimurti dan dia ini adalah Sutejo. Kami berdua sengaja datang karena diutus oleh Adimas Resi Mahapati dari Mojopahit. Kiranya Handika mengenal nama Adimas Resi Mahapati. Empu Supamanderangi mengerutkan alisnya yang sudah hampir putih semua itu. Resi Mahapati. Hem, saya teringat nama itu, kalau tidak salah, seorang resi kerajaan Mojopahit dan menjadi seorang punggawa, bukan? Akan tetapi, biarpun saya sudah dengar tentang dia, saya tidak mengenalnya secara pribadi dan seingat saya, tidak ada urusan antara dia dan saya. Memang sebenarnya lah demikian. Saudara Empu Supamanderangi. Akan tetapi kami diutus oleh Adimas Resi Mahapati sebagai punggawa setia dari kerajaan Mojopahit yang menerima perintah dari Gusti Raptusri Indreswari dan Gusti Pangeran Pati sendiri. Ah, begitukah Empu Supamanderangi memandang dengan metu, terbelalak dan hatinya merasa tidak enak. Sungguh makin menakjubkan sekali. Ada urusan penting apakah gerangan maka kerajaan teringat kepada seorang tua seperti aku, Seng Resi. Begini persoalannya, Saudara Empu. Sudah lama sekali Gusti Pangeran Pati Kologemet menginginkan keris pusaka kolonadah, dia berhenti sebentar dan memandang kepada kakek yang mengangguk-angguk itu. Dan karena sampai kini keris pusaka itu belum juga berhasil didapatkan untuk diaturkan kepada Gusti Pangeran, maka Adimas Resi Mahapati mohon bantuan Saudara Empu, Empu Supamanderangi mengerutkan alisnya. Dia sudah mengutus muridnya, Sulastri, untuk menyerahkan keris pusaka itu kepada Pangeran Kologemet, mengapa sampai kini belum juga pusaka itu diterima oleh Seng Pangeran. Kalau keris pusaka itu lenyap dan belum bisa didapatkan, bagaimana saya dapat menolong, Seng Resi tanyanya. Karena Andika adalah pencipta keris pusaka kolonadah, maka kini untuk meredakan kedukaan dan kemarahan Gusti Pangeran, Resi Mahapati minta bantuan Andika agar suka. Membuatkan sebatang keris yang sama dengan kolonadah untuk diberikan kepada Gusti Pangeran, Ahem Pusupamanderangi tertegun, lalu menggelengkan kepalanya. Hal itu tidak mungkin saya lakukan. Kolonadah tidak boleh dipalsukan begitu saja. Keris itu adalah sebuah pusaka kerajaan yang mengandung daya mujijat, hendaknya Andika ingat bahwa keris ini adalah untuk meredakan kedukaan Gusti Ratu Sri Indreswari dan putranya, Gusti Pangeran Pati Kologemet. Akan tetapi Empu Sukpamanderangi menggeleng-gelengkan kepalanya. Sungguh bukan pertanda baik untuk mempermainkan Ratu dan Pangeran Pati, dan sungguh lebih tidak baik lagi untuk memalsukan kolonadah, akan tetapi ini merupakan perintah dan kepentingan Mojopahit, Saudara Empu. Suara Resi Harimurti sudah berubah kaku karena hatinya mengkal melihat kekerasan hati kakek yang menolak itu. Apakah harus saya katakan bahwa Andika membangkang perintah dan tidak mau berbakti kepada Mojopahit, bahkan menentang Mojopahit? Seng Empu mengangkat kedua tangannya tinggi-tinggi ke atas dan menggeleng kepala. Sama sekali tidak. Wahai, betapa mudahnya sekarang ini orang dikatakan menentang dan membangkang kerajaan di dia menarik napas panjang. Bukan sekali-kali saya menentang dan menolak Seng Resi, akan tetapi karena itu bukanlah jalan yang baik. Seharusnya keris kolonadah yang asli itulah yang harus diaturkan kepada Pangeran, apakah Andika tahu bagaimana harus memperoleh kembali kolonadah yang hilang? Ah, mana saya tahu. Saya telah mengutus murid saya untuk mencari keris itu dan menyerahkan kepada Pangeran Pati, akan tetapi, dia termangu-mangu karena merasa heran mengapa muridnya itu belum berhasil. Maaf, Eyang Empu. Apakah Eyang maksudkan Bromat Mojo tiba-tiba Sutejo yang sejak tadi mendengarkan saja bertanya? Empu itu membelalakan mata, memandang kepada Sutejo dengan mata, tajam dari bawah alisnya yang putih. Orang muda, Andika mengenal murid saya? Bukan hanya mengenal, Eyang, bahkan menjadi sahabat baik. Bahkan kami berdua telah berhasil mendapatkan keris pusaka kolonadah itu, akan tetapi ketika keris itu kami tipkan kepada Empu Singkir, keris itu lenyap dilarikan oleh Ki Ageng Palandongan. Kemudian keris itu dapat diperoleh kembali oleh Paman Resi ini dari Ki Ageng Palandongan, akan tetapi telah dirampas kembali oleh orang-orang yang sampai kini belum kami ketahui siapa. Mungkin orang-orangnya mereka yang hendak memerontak terhadap Mojo Pahit. Sedangkan Adi Bromo, eh, maksud saya murid Eyang, yang selama ini menyamar sebagai pemuda tampan. Haha, memang dia bocah nakal sekali. Paling suka menyamar sebagai pria, akan tetapi Sulastri adalah anak jardik. Tentu dia akan bisa mendapatkan kembali keris pusaka itu, Sutejo menjadi bengong, jantungnya berdebar keras dan matanya terbelalak memandang kakek itu. Tadi dia memancing, dan ternyata benar bahwa Bromat Mojo adalah seorang gadis yang bernama Sulastri. Dan mengakunya dahulu nama aslinya Sulastomo. Eh, kau kenapa? Orang muda empusuk paman derangi bertanya. Tidak apa-apa, Eyang, hanya, eh, Adi Bromo itu, tidak pernah mengaku bernama Sulastri. Sampai di sini Sutejo tidak membuka mulut lagi, masih berdebar jantungnya dan membayangkan Bromat Mojo yang matuk keranjang terhadap wanita itu. Pantas saja menggodanya dan sengaja menciumi wanita, bersikap mesra terhadap wanita. Kiranya semua itu hanya untuk menggodanya. Bagaimana, Sudarampu? Keris pusaka kolonada sudah lenyap dan tentu kami akan terus mencari sampai kembali ke tangan kami. Akan tetapi sementara ini, Adi Mas Resi Mahapati ingin meredakan kedukaan dan kemarahan Gusti Pangeran dengan keris buatan saudara empu juga, yang serupa dengan kolonada. Tentu saja kalau kolonada sudah kembali ke tangan kami, akan segera kami haturkan kepada Gusti Pangeran sebagai pengganti sementara itu. Empu supaman derangi menundukkan kepalanya dan berpikir. Dia sudah mempunyai banyak pengalaman hidup, dan dapat menilai orang. Resi yang duduk di depannya ini bukan seorang manusia yang baik, penuh diliputi hawa nafsu yang berkobar-kobar. Juga dia dapat menduga bahwa resi itu mempunyai kesaktian tinggi. Apalagi pemuda itu. Biarpun masih muda, namun pemuda yang datang bersama resi itu jelas merupakan murid seorang yang amat sakti, dan pemuda itu biarpun tidak dapat diakatakan seorang yang berwatak buruk, namun sekali ini datang sebagai pengemban tugas kerajaan. Kalau dia berkeras, menolak, sudah pasti akan timbul keributan dan dia yang baru saja semibuh dari sakit harus mengukur dulu sampai di mana kekuatan kedua lawan ini sebelum mengambil keputusan. Setelah menarik napas panjang. Empu Supamanderangi lalu berkata, Resi Harimurti, karena memang perintah yang Andika bawa itu datang dari Mojopahit, dan demi kepentingan Gusti Ratu dan Gusti Pangeran Pati, sudah tentu saja saya sebagai rakyat kecil tidak berani untuk menolak. Akan tetapi, membuat keris seperti kolonadah bukan hal yang main-main dan harus menggunakan bahan yang khas. Baiknya saya masih mempunyai bahan tosan aji, baja mulia, yang dulu saya pergunakan untuk membuat kolonadah. Namun ada satu hal yang tidak dapat saya paksakan untuk membuat keris itu kalau syaratnya tidak dapat dipenuhi, Sengresi, hem, apakah syarat itu? Tanya Resi Harimurti. Tosan aji ini bukan sembarang besi atau baja dan seolah-olah mempunyai naluri yang kuat. Dia memberi tanda apakah dia mau dibentuk menjadi keris ataukah tidak, tanda yang merupakan syarat yaitu apabila dia dapat ditekuk, itu tandanya bahwa dia rela dibentuk menjadi keris. Akan tetapi apabila tidak dapat, apapun yang akan kita lakukan, dia tidak mungkin bisa dibentuk menjadi keris. Hem, keluarkan tosan aji itu hendak kuliat kata Resi Harimurti yang percaya penuh bahwa dia akan mampu menekuk besi itu. Berapa sih kuatnya sepotong besi? Terbungkuk-bungkuk empu yang sudah tua itu meninggalkan ruangan tamu dan memasuki kamarnya. Kesempatan ini dipergunakan oleh Resi Harimurti kepada Sutejo. Bagaimana pendapatmu, Sutejo? Apakah dia akan membohongi kita Sutejo menggeleng kepalanya? Kurasa tidak, Paman Resi. Dia tidak bohong dan kita harus percaya kepadanya dan mencoba apakah kantosan aji itu dapat ditekuk atau tidak. Kita tidak dapat melawan kekuatan alam, jawaban ini tidak memuaskan hati Resi Harimurti, akan tetapi dia tidak berkata apa-apa lagi karena empusuk paman derangi telah datang kembali membawa sebuah bungkusan kain kuning yang panjangnya ada satu kaki lebih. Inilah tosan aji itu, Seng Resi, katanya sambil meletakkan bungkusan di atas meja dan membukanya. Tampaklah kini, sepotong besi yang kelihatannya biasa saja, hanya bersinar agak kehijauan. Empusuk paman derangi maklum bahwa dalam keadaan lemah seperti sekarang, dia tidak akan mampu menekuk baja itu, bahkan dalam keadaan sehat sekalipun hanya dengan mengerahkan seluruh tenaganya saja dia akan dapat menekuknya. Maka dia mempergunakan kekuatan tosan aji itu untuk menguji kepandaian dua orang tamunya. Kalau mereka mampu menekuk baja itu, berarti dia tidak akan mampu melawan mereka dan dia harus mentaat di permintaan mereka. Ah, inikah, saudara empu? Kalau begitu, coba Andika menekuknya. Empu supaman derangi menggeleng kepala. Tosan aji ini seperti hidup dan mempunyai pengertian. Dia hanya memandang kepada orang yang menghendaki dia menjadi keris. Kalau, dia setuju, biarpun yang menghendakinya itu anak kecil, dia akan dapat ditekuk oleh anak itu. Sebaliknya, kalau dia tidak mau, biar yang menghendakinya itu orang yang bertenaga besar, kiranya tidak akan kuat menekuknya. Hersih Harimurti memandang potongan besi itu dengan meti mengejek. Jadi kalau kami berdua yang menghendaki, harus kami berdua yang menekuknya. Begitulah. Hem, apa sih anehnya besi semacam ini? Berapa sih kekuatan besi seperti ini? Empu supaman derangi, kami bukanlah anak-anak kecil yang bodoh dan dapat dipermainkan. Hersih Harimurti, kalau orang-orang yang memiliki kesaktian seperti Andika berdua tidak mampu menekuknya, apalagi saya seorang tua, bagaimana mungkin saya akan dapat memaksa tosan aji ini menjadi keris? Cobalah dan lihat apakah diarlah atau tidak dibentuk pusaka. Sambil tertawar, Hersih Harimurti mengambil potongan besi itu dan dia merasa betapa besi itu dingin sekali, dingin dan berat. Akan tetapi, mengandalkan kesaktiannya sendiri, dia tetap tersenyum, lalu memegang besi itu di kedua ujungnya dengan dua tangan, kemudian dia mengerahkan aji kesaktiannya, mengumpulkan tenaga saktinya kemudian menekuk potongan besi itu. Akan tetapi, betapa kagetnya ketika dia mendapat kenyataan bahwa besi itu kuat bukan main dan seperti terdapat tenaga mujijat di dalamnya yang menahan tenaga tekukannya. Potongan besi itu tidak dapat ditekuknya. Eh dia berseru heran dan penasaran, kemudian dia mengerahkan pula seluruh tenaganya, kedua kakinya memasang kuda-kuda sehingga dia hampir berjongkok, kemudian mengerahkan tenaga dari pusar yang naik ke dalam kedua lengannya, menjalar ke dalam tangannya dan jari-jari tangannya, lalu dia memusatkan tenaga itu dan kembali berusaha menekuk potongan besi itu. He, agah dari tenggorokannya keluar suara dari tenaganya yang membocor keluar, namun tetap saja potongan besi itu kaku tak dapat ditekuknya. Uh dia merasa malu, penasaran dan juga marah. Hampir saja dia membuang potongan baja itu saking malu dan marahnya, akan tetapi Sutejo cepat mengulurkan tangannya dan berkata, Paman Resi, biarkan saya mencobanya, mendengar ini, dengan muka merah Resi Harimurti tidak jadi membuang besi itu dan menyerahkannya kepada Sutejo, lalu duduk dengan wajah muram dan menggunakan tangan mengusap keringat di dahinya, matanya mengerling ke arah empusuk Paman Rangi dengan marah. Jangan kecil hati Seng Resi. Andika tidak dapat membekuknya itu berarti bahwa Andika tidak berjodoh, biar saya mencobanya, eh yang empu, siapa tahu saya yang berjodoh, kata Sutejo dan karena pemuda ini maklum bahwa Tosan Aji itu merupakan benda mujijat yang mempunyai kekuatan mujijat pula, maka dia tidak mau main-main dan begitu dia hendak mulai membekuk Tosan Aji itu, lebih dulu dia memegang Tosan Aji itu dengan kedua tangan, mengangkat tinggi di atas ubun-ubun kepalanya sebagai tanda penghormatan, kemudian dan menyembah ke arah empusuk Paman Rangi, dan barulah dia memasang kuda-kuda, kedua kakinya terpentang lebar, lutut agak ditekuk, kemudian dengan kedua tangan memegang kedua ujung besi itu, dia menggerakkan lengannya mula-mula lurus ke depan, lalu membuat lingkaran ke atas dan tiba-tiba ditarik ke arah ulu hatinya, diam sejenak, memejamkan mata, bibirnya bergerak membaca mantra kemudian tiba. Tiba dia mengeluarkan suara melengking nyaring, suara yang menggetarkan ruangan itu sambil mengerahkan tenaga menekuk potongan besi. Empusuk Paman Rangi memandang dengan mata, terbelalak, dan Resi Harimurti memandang kagum ketika melihat betapa potongan besi itu ternyata telah dapat ditekuk oleh Sutejo. Pemuda itu dengan tenang dan tersenyum lalu meletakkan besi yang sudah melengkung itu ke atas meja, lalu duduk kembali. Aha, kiranya Tosan Aji itu berjodoh dengan Sutejo kata Resi Harimurti, memuji sambil menutupi rasa malunya karena dia tadi tidak kuat menekuknya. Dengan mengatakan berjodoh, maka berarti bahwa dia bukan kalah kuat oleh pemuda itu, melainkan besi itu yang tidak berjodoh dengan dia dan tidak mau ditekuk olehnya. Dengan pandang mati masih menatap wajah Sutejo, Empusuk Paman Rangi berkata lirih, benar, memang berjodoh dengan dia, kemudian tiba-tiba dia bertanya kepada Sutejo, dengan suara mendesak, anak mas Sutejo, ada hubungan apakah antara Andika dengan kakang panembahan Cip Tanning? Terkejutlah Sutejo mendengar pertanyaan ini, apalagi ketika dia melihat betapa sinar matu kakek itu mencorong. Penuh selidik. Beliau adalah guru saya, juga ayah yang guru saya karena dahulu, mendiang ayah saya Lembu Tirta adalah murid beliau. Bagaimana ayah yang empu dapat mengetahuinya? Sepasang matu, tua itu terbelalak dan mulut tompong itu tersenyum. Airah, kiranya engkau putra Lembu Tirta dan murid kakang panembahan Cip Tanning. Tentu saja aku mengetahui karena aku mengenal gerakanmu tadi, orang muda. Gurumu itu sahabat baikku. Andai kata aku tahu bahwa engkau adalah muridnya tadi, tentu saja aku tidak akan ragu-ragu lagi. Ah, anak mas Sutejo, mengingat akan persahabatan antara gurumu dan aku, maukah engkau berjanji kepadaku? Sutejo merasa kagum dan suka kepada kakek ini, apalagi mengingat kakek ini adalah guru berumat mojo. Tentu saja, Eh yang empu, katakanlah, apa pesan eh yang itu? Kelak, aku titip sulastri muridku kepadamu, kuluk. Kau amat-amat di dia, karena dia amat muda, kau bimbinglah dia. Maukah kau berjanji? Berdebar rasa jantung Sutejo dan terbayanglah wajah tampan yang nakal dan suka menggodanya itu, yang kini terbayang sebagai wajah seorang darah jelita yang kenes. Dia mengangguk-angguk. Saya berjanji, Eh yang. Dan sebelum Eh yang pesan pun, dia adalah seorang sahabat saya yang akrab, syukurlah, kuluk. Nah, lega sekarang hatiku. Resihari Murti, kini tidak ragu-ragu lagi untuk membuatkan keris itu, keris yang akan serupa benar dengan kolonadah, berapa lama kiranya dapat selesai? Tanya Resihari Murti. Tiga hari, tiga malam cukuplah. Dan Andika berdua tentu saja boleh tinggal di sini menjadi tamuku. Bocah cantrik empusuk paman derangi yang kini tiba-tiba kelihatan gembira dan tangkas itu berteriak. Dua orang cantrik yang berada di luar itu bergegas datang dan menyembah. Kau bersihkan kamar-kamar untuk para tamu dan engkau cepat membuat api dipuputan, dua orang cantrik itu menyembah dan cepat pergi untuk mengerjakan perintah guru mereka. Selama tiga hari Sutejo dan Resihari Murti tinggal di pertapaan itu. Sutejo tinggal di puncak yang indah itu, dan setiap hari dia pergi menikmati pemandangan alam di sekeliling puncak sambil membayangkan betapa selama empat tahun Romatmojo berada di tempat ini, berguru kepada empusuk paman derangi. Kalau tidak pergi berjalan-jalan, dia membantu para cantrik bekerja di ladang dan kalau malam dia lebih senang tidur bersama cantrik sambil membicarakan keadaan sulastri yang dikenal oleh cantrik sebagai murid empusuk paman derangi ketika mereka belum menjadi cantrik dan tidak pernah Sutejo tidur bersama Resihari Murti. Dia memang tidak suka kepada Resih itu dan kalau dia terpaksa bekerja sama adalah karena mereka sama-sama melakukan tugas yang diperintahkan oleh kakak iparnya, Resih Mahapati. Pada hari itu, karena merupakan hari terakhir dan menurut janji empusuk paman derangi keris akan jadi pada hari itu, Sutejo kembali pergi berjalan-jalan sampai jauh meninggalkan pondok dan menuju ke puncak dekat kawah Bromoy yang amat dasyat, mengerikan dan mempesonakan. Dia hendak menikmati keadaan di sekitar tempat itu pada hari terakhir ini sebelum dia meninggalkan gunung ini. Sama sekali pemuda ini tidak menyangka akan terjadi hal yang amat hebat di dalam pondok pertapaan empusuk paman derangi. Karena pada hari ketiga itu merupakan hari terakhir di mana Seng Empu menyempurnakan keris itu dengan duduk bersamadi, kemudian menghaluskan keris itu dengan pijatan-pijatan jari-jari tangannya, maka bantuan cantrik tidak diperlukan lagi dan mereka itu sejak tadi telah sibuk di ladang. Selagi Seng Empu duduk bersilah dalam keadaan samadi, keris yang serupa benar dengan kolonada itu di pangkuannya, dengan kaki berjingkat masuklah resih hari murti ke dalam kamar Seng Empu. Biarpun dia masuk dengan perlahan-lahan, namun Empu Supamandarni dapat mengetahui kedatangannya dan kakek ini membuka matanya lalu memandang dengan sinar mata penuh pertanyaan. Melihat kakek itu sudah sadar dari samadinya, resih hari murti tersenyum dan berkata, Maaf, Empu Supamandarni, karena hari yang dijanjikan telah tiba dan saya ingin segera melihat hasil pekerjaan Andika, maka saya tidak sabar lagi menanti dan masuk ke sini untuk melihat keris itu. Masuklah, Seng Resi dan duduklah. Memang keris ini sudah jadi, tiada ubahnya seperti kolonadah, akan tetapi tentu saja memiliki daya dan hawa yang berbeda. Kolonadah adalah sebuah keris pusaka yang diperuntukkan raja-raja, dan pembuatannya pun memakan waktu bertahun-tahun. Biarpun keris ini serupa dengan kolonadah, namun hanya serupa luarnya belaka. Betapapun juga, karena terbuat dari tosan aji yang mujijat, sebahan dengan kolonadah, maka hanya boleh berada di tangan yang berjodoh saja. Oleh karena itu, melihat bahwa yang berjodoh adalah Sutejo, maka saya hanya menyerahkan kepada Sutejo untuk dibawa ke Mojopahit dan diserahkan kepada Pangeran Pati. Terima kasih.